Hai mantap kawan sini saya sudah mendapatkan batang besar saya kira untuk batang yang satu ini cukup kecil tapi begitu saya gali di sini untuk batangnya cukup lumayan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sobat bonsai kembali lagi bersama saya disini di channel sahabat bonsai nah oke guys untuk dikesempatan di video kali ini disini saya akan berburu bahan bonsai serut dan seperti apa untuk pendapatan bahan bonsai serut kali ini jadi kuharap buat kalian untuk selalu simak videonya hingga selesai ya guys dan jangan nanti sekit-sekit Oke guys bagaimana keseruan di video kali ini disini saya berburunya di dalam kali yang sudah mati ataupun kali yang sudah tidak teraliri lagi oleh air ya guys hanya bisa dialiri dari oleh air waktu musim hujan saja guys bila ada banjir guys Nah sobat buat kalian yang baru gabung di channel saya ini jangan sungkan-sungkan untuk bantu channel saya dengan cara tekan tombol like comment dan subscribe dan jangan lupa Nyalakan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video-video menarik dari saya nah oke sobat kita langsung saja untuk pencarian bahan bonsai serut ya guys disini kita kita melewati rintangan rintangan kecil seperti ini melewati sebuah carang seperti ini guys disini pencarian untuk jalurnya seperti ini dan buat kalian di bulan suci Ramadan ini semoga puasanya selalu lancar dan selalu berkah ya guys semoga puasanya sampai full hingga mencapai bulan yaitu terakhir di Idul Fitri guys oke guys disini sepertinya ada satu bahan bonsai serut berada di teping atas sana sepertinya saya tidak bisa mengambil untuk bahan bonsai serut tersebut bisa saja saya ambil tapi saya tidak mau mengambil karena sudah berada di pinggiran dan kasihan kasihan jika kalau diambil nanti bisa terjadi longsor untuk yang punya kebun ya guys nah disitu di depan sana ya guys di depan sana ada serut bahan bonsai serut untuk yang daun lebar kita coba lihat oke guys kita langsung saja menuju ke tempat ya guys oke guys seperti ini seperti ini perjalanan untuk pencarian bahan bonsai serut kali ini guys sangat istimewa sekali disini saya harus berhati-hati ya guys karena dihimpit oleh bebatuan ya guys seperti ini guys perjalanan kali ini melewati di tengah-tengah kali yang sudah mati ya guys sudah tidak teraliri oleh air oke guys kita coba naik dari sini Bismillahirrahmanirrahim oke guys kita sudah sampai dan kita sudah berada di tebing sekarang ya guys kita coba lepaskan dulu untuk alat-alat yang saya bawa nah sobat disini saya sudah berada di atas tebing dan mari kita lihat untuk bonggol atau batang bonsai serut ini guys oke kita lihat dulu untuk bonggol biasanya walaupun untuk batang diatasnya sekecil ini dulunya sudah pernah besar guys dan untuk bonggolnya kita coba lihat seperti apa ya guys dan alhamdulillah cukup lumayan cukup lumayan ya guys untuk bonggolnya oke langsung saja kita eksekusi untuk batang diatasnya batang yang satu ini disini saya akan mungkin membuat bahan bonsai ini menjadi bahan bonsai mame guys oke langsung saja saya eksekusi untuk batang yang satu ini guys terima kasih 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 cukup satu batang ini saja ternyata ada siksa satu batang lagi guys oke guys bukan hanya satu batang di sini tinggal satu batang lagi ya guys dan untuk batangnya cukup lumayan juga besar untuk yang ini juga akan saya eksekusi ya guys untuk sebagai bonus selamat menikmati selamat menikmati dan hasilnya seperti ini ya guys oke guys untuk perburuan hari ini disini saya mendapatkan bahan bonsai serut dan hasilnya seperti ini guys ini tadi yang kecil-kecil untuk akarannya saya simpan untuk dijadikan bahan bonsai dari mame dan disini saya mendapatkan bahan bonsai serut raf ukuran mame ya guys ukuran mame dan yang saya kira untuk bonsai untuk bonsai yang satu ini guys tadinya saya kira sekecil ini guys karena terlihat sekecil ini dan tak disangka untuk batangnya cukup lumayan besar seperti ini guys mantap sekali guys oke kawan untuk video pemburuan hari ini semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati